Intro Halo good people, Entertainment News kembali hadir untuk menemani siang hari anda Seperti biasa kami akan memberikan berbagai informasi penting Serta fakta menarik seputar dunia entertainment yang pastinya no gossip Betul sekali, hari Jumat nih Tem ya Jumat saya, ngantuk banget ya Jangan dong Tem, harus semangat Saur, pasar Wah, bapak rumah tangga Langsung kita lihat ya, berita yang pertama Ini cerita tentang kasus kekerasan yang terjadi pada anak Yang berujung kematian, seperti yang dialami oleh Angeline beberapa waktu yang lalu Membawa pelajaran tersendiri bagi para orang tua Melihat hal tersebut, Shanti dan beberapa selebriti membuat hotline pelaporan Bagi kita semua untuk aktif berpartisipasi, seperti apa sih caranya ini dia Berawal dari maraknya pemberitaan tentang kasus pembunuhan Angeline yang mengalami kekerasan hingga meninggal dunia Kemarin Shanti, Tekuzaki dan beberapa artis lainnya Mendatangi kantor Komnas Perlindungan Anak untuk menyuruhkan kepada masyarakat agar berani melaporkan kejahatan terhadap anak-anak di bawah umur Gimana sih caranya supaya masyarakat itu berubah pola pikirnya Bahwa kalau melihat bahwa seorang anak itu sudah melihat gejala-gejalanya Karena seorang anak yang mengalami kekerasan itu pasti ada gejalanya ya Pak ya Tapi mereka tidak bisa bicara Jadi mungkin kita disini menyuarakan anak-anak yang terdiam karena mengalami kekerasan Bagaimana caranya supaya kita kalau melihat itu tahu bahwa hal ini wajib dilaporkan Tahu lapornya kemana, mungkin mensosialisasikan nomor yang perlu ditelepon ya Pak ya Habis itu juga mungkin membuka mata masyarakat Kalau misalnya itu kejadiannya di rumah mungkin para tetangga yang melihat Atau yang sering kejadian misalnya ada pengasuh atau neni yang kasar sama anak asuhnya Juga ada tetangga yang melihat itu langsung lapor gitu Gak cuman, aduh kesian ya anak itu kemarin dipukul kepalanya gitu Gak cuman kasihan aja, tapi benar-benar ada tindakannya Makanya yang kempen yang ingin kita angkat disini adalah Stop child abuse, take action, and report Karena kalau tidak ada yang take action, tidak ada yang report Gak akan ada yang nolong anak ini Selain memberikan seminar-seminar kepada orang tua, guru, dan anak Agar lebih berhati-hati dalam mengantisipasi tindak kekerasan kepada anak-anak Dalam memulai kampanyenya ini Shanti pun rencananya akan melakukan sebuah aksi yang dinamakan PSA Lantas gerakan seperti apa yang dimaksud tersebut? PSA itu yang akan kita kerjakan bersama tim dari Tanya Dinata Bagaimana caranya pesan dalam PSA itu menyampaikan bahwa Oke, kalau melihat child abuse Kamu harus take action, kamu harus report Karena you have to treat it seperti kejahatan kriminal yang lain Artinya kalau misalnya orang ada maling kan langsung laporin polisi Ada pembunuhan langsung laporin polisi Jangan ini sesuatu yang kejahatan terhadap anak yang justru korbannya tidak bisa bersuara Tidak bisa bilang apa-apa Itu malah ditutup-tutupi atau tidak laporkan Kalau misalnya melaporkan itu bisa anonimus Yang melaporkan bisa anonimus Yang jadi korban tetap harus bisa anonimus Jadi jangan takut untuk melaporkan Kalau mungkin mensosialisasikan hotline yang sampai sekarang mungkin belum terlalu banyak orang tahu Mengenai kemana kalau misalnya melihat itu Kita disini akan contoh mensosialisasikan nomor hotline-nya Dan juga kita akan bikin social media account-nya Supaya orang bisa langsung segera melaporkan Kalau misalnya ada hal-hal yang mereka lihat secara langsung Caranya kita akan minta teman-teman artis yang lain yang punya followers banyak Di Instagram atau di Twitter-nya Take one picture dengan kaos ini Dan ada nomor teleponnya nanti kita akan coba Nanti kita akan cantumkan Itu aja kita udah mencanangkan bahwa Oke ini kampen stop child abuse Take action and report dimulai hari ini Semoga dengan munculnya program ini Akan mengurangi atau bahkan tidak ada lagi Anak-anak Indonesia yang harus mengalami kekerasan Yang dapat merenggut kebahagiaannya di masa kanak-kanak ya good people Seperti mulai ada titik terang ya Ususnya bagi kasus-kasus kekerasan pada anak yang memang jadi banyak banget ya tem ya Dan mungkin mudah-mudahan gitu ya dengan kegiatan yang dilakukan sama KPAI Bekerja sama dengan para selebriti juga Menyuarakan hal ini makin banyak orang yang peduli Anak Indonesia juga semakin aman Dan ya pastinya ya tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian juga harus lebih tegas Jadi segi positifnya adalah setelah banyak kejadian tentang kekerasan terhadap anak Akhirnya banyak aksi nyata yang dilakukan oleh beberapa golongan masyarakat Ini salah satunya dari teman-teman selebriti juga Untuk apa ya untuk bukan hanya mengkampanyekan Tapi mereka melakukan aksi bahwa membuat tadi apa Telepon ya hotline Dan mudah-mudahan gini kalau kita berbicara kekerasan pada anak Ini masa depan bangsa itu ada di anak-anak sekarang Betul sekali